Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan guru yang berada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama gelombang kedua. Vaksinasi bertempat di Aula Kemenak Kapuas Jalan Lambun Bungai, Kota Kuala Kapuas pada hari Rabu lalu. Sebanyak 300 pegawai dan guru di lingkup Kemenak Kapuas mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan sasaran ASN Kontor Kemenak Kapuas, guru di lingkup Kemenak dan pesantren, serta guru beragama Kristen, Katolik, Hindu, serta sejumlah calon jamaah haji Kabupaten Kapuas. Kabak Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Muhammad Poteran Sosilo mengatakan, pada tahap pertama gelombang satu ada sebanyak 200 orang telah mengikuti vaksinasi dan tahap pertama gelombang kedua ini sebanyak 300 orang, sehingga jumlah yang sudah divaksinasi hingga saat ini berjumlah 500 orang. Dalam vaksinasi gelombang kedua, Kemenak Kapuas bekerjasama dengan petugas UPT Puskesmas Selat dan UPT Basarang. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, para pegawai dan guru terlebih dulu menjalani tahapan vaksinasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan tekanan darah, hingga screening. Setelah itu barulah masuk pada tahapan penyuntikan vaksin dan observasi. Bagaimana bang setelah divaksin ini bang? Tidak ada efek, selama ini belum ada efek lagi. Ini baru pertama kali ya bang? Pertama iya, baru pertama kali. Nah harapannya bang gimana bang? Harapannya ya kita petugas dan tubuh meningkat lah, jadi terhindar dari turun-turun. Hari ini kami dari kantor Kementerian Agama Kapuas telah melakukan vaksinasi gelombang kedua, yaitu sebanyak 300 target vaksinasi yang akan dilaksanakan. Yang terjadi dari sasarannya adalah pegawai dari Kementerian Agama Kapuas, juga guru-guru yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kapuas, serta guru-guru yang ada di lingkungan kondok pasantren, lingkungan Kementerian Agama Kapuas. Dan juga ada juga guru agama Hindu, Kristen, dan juga guru agama Katolik, yang di bawah naungan Kementerian Agama Kapuas. Sebelumnya juga kami telah melaksanakan vaksinasi gelombang pertama, dengan target 200 vaksin, yang kemarin diikuti sebagian ASN, juga sebagian guru, dan juga sebagian calon jemaah haji yang akan dipaksinasi dalam rangka perlaksanaan rencana keberangkatan haji pada tahun 2021. Vaksinasi tahap pertama gelombang kedua bagi seluruh pegawai dan guru di lingkup Kementerian Agama Kapuas ini, berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisu Rahman, AI News, melaporkan.